Setelah itu, Yesus berpergian di Galilea. Dia tidak mau ke daerah Judea, sebab para penguasa Yahudi di sana bermaksud membunuhnya. Saat itu, Hari Raya Pondok Daun sudah dekat. Maka saudara-saudara Yesus berkata, Tinggalkan tempat ini dan pergilah ke Judea, agar pengikut-pengikutmu dapat juga melihat pekerjaanmu. Orang tidak menyembunyikan yang dilakukannya jika mereka ingin dikenal. Kalau kau melakukan hal seperti ini, biarlah dunia tahu. Saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Saat yang tepat bagiku belum tiba. Tapi kalian bisa setiap waktu. Dunia bukan memenci kalian, tapi aku. Sebab aku selalu mengatakan perbuatan mereka jahat. Pergilah ke perayaan itu. Aku tidak akan pergi ke perayaan, sebab waktunya belum tiba untukku. Ia mengatakannya, kemudian tetap tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Yesus juga pergi. Tetapi ia pergi diam-diam tanpa diketahui orang. Para penguasa Yahudi mencarinya di perayaan itu. Di mana dia? Tanya mereka. Banyak orang mulai berbisik-bisik mengenai dia. Dia orang baik, kata beberapa orang. Tidak, kata yang lain. Dia menyesatkan orang. Tetapi tidak seorang pun berani terang-terangan, sebab mereka takut pada para penguasa Yahudi. Perayaan itu sudah setengah jalan, saat Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan dan mulai mengajar. Para penguasa Yahudi merasa sangat heran. Bagaimana orang ini mengetahui begitu banyak, padahal tidak pernah sekolah? Yang aku ajarkan bukan ajaranku, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Mereka yang mentaati kendak Allah pasti tahu apa keajaranku dari Allah. Atau aku bicara atas kuasaku sendiri. Mereka yang bicara atas kuasanya sendiri mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi yang mencari kehormatan bagi yang mengutusnya adalah orang jujur. Tidak ada kepalsuan padanya. Musa sudah memberi kalian perintah Allah, tapi tidak satu pun yang mentaatinya. Mengapa kalian ingin membunuhku? Ada iblis dalam dirimu. Siapa yang mau membunuhmu? Aku membuat sebuah keajaiban. Dan kalian semua terkejut. Musa memerintahkan kalian menyunat putra kalian, walaupun yang memulainya bukan Musa, tapi nenek moyang kalian. Lalu kalian menyunat putra kalian pada hari sabat. Jika seorang anak disunat pada hari sabat dianggap tidak melanggar perintah Musa, kenapa kalian marah kepada aku? Hanya karena aku menyembuhkan seseorang pada hari sabat. Jangan menghakimi berdasarkan apa yang terlihat, tapi berdasarkan kebenaran. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.